Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang menggelar bimbingan teknis Bursa Kerja Khusus atau BKK SMK yang diikuti seluruh pengelola BKK dari 120 SMK di Kota Tangerang di Gedung Disnaker Kota Tangerang, Kamis 12 Oktober 2023. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini kita melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada BKK-BKK yang ada di Kota Tangerang. Dan kita mengundang narasumber dari luar kota yang berkompeten. Dalam hal ini, dia bisa dijadikan acuan sebagai BKK yang terbaik di Indonesia. Kegiatan ini sebagai upaya memberikan pengetahuan dan informasi terkait cara dan teknis di dalam menjalankan operasional BKK secara praktis, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja BKK dalam meningkatkan daya serap alumni ke dunia kerja. Hal tersebut kita harapkan dapat memberikan influence buat teman-teman BKK yang ada di Kota Tangerang sehingga mereka dapat mengelola bagaimana caranya BKK ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu dengan dapat menyerap lowongan kerja-lowongan kerja yang ada di Kota Tangerang. Dalam kegiatan ini, di Senecker Kota Tangerang menghadirkan Ketua BKK SMK Berantas Malang, Jawa Timur yakni pengelola BKK terbaik senasional tahun 2019 sebagai pembicara. Ia pun menilai pengelolaan BKK di Kota Tangerang cukup baik namun perlu ditambah sinergitas hingga lini paling atas. Satu luar biasa semangatnya, tetapi saya lihat masih kurang ada dukungan dari top managementnya supaya sinkron sehingga ibarat BKK Tangerang itu mau nyemes kalau nggak ada yang ngumpani nggak bisa. Banyak, tapi masih lowongan banyak terbukti ada banyak cober-cober, tetapi mereka salah satu kelemahannya masih belum bisa ekspansi, misalkan mau jauh apa itu kurang berani. Bunga Mardika Ranier di Alvarizki, Tangerang TV Terima kasih telah menonton!